Intro Koperasi Sambung Jaya Mulia Lunasi Hutang Nelayan pada Tengkul Tempat pelelangan ikan di Koperasi Sambung Jaya Mulia, Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Menjadi satu-satunya TPI yang aktif melakukan proses lelang hasil tangkapan nelayan Pengurus Koperasi Sambung Jaya Mulia Karangreja sejak 3 tahun terakhir Kembali memfungsikan TPI sebagaimana peruntukannya Setiap hari TPI Desa Karangreja ini melakukan proses lelang dan banyak nelayan yang memilih untuk melelang hasil tangkapan Dibandingkan menjualnya ke Tengkulak seperti yang terjadi di banyak TPI di Kabupaten Cirebon Harga hasil tangkapan nelayan pun bisa lebih tinggi dalam proses lelang dan nelayan bisa mendapatkan untung lebih besar Menurut Ketua Koperasi Sambung Jaya Mulia, Desa Karangreja Tempat pelelangan ikan ini aktif karena pengurus koperasi yang intens melakukan komunikasi dengan nelayan Pasalnya sebelum beralih menjual hasil tangkapan ke TPI nelayan, biasanya menjual ikan ke Tengkulak Kita perdekatan sama orang nelayan, terus kita selatu roh misoan di nelayan dan di Tengkulak Nah kalau nelayan punya sangkutan dengan Tengkulak, kita yang beresin Jadi nelayan itu masuk TPI Sudah berlangsung berapa tahun ini? Baru 3 tahun 3 tahun, selama ini lancar? Alhamdulillah lancar Yang diakomodir ada berapa banyak nelayan Pak? Ya, ada 2-2 nelayan Sementara Koperasi Sambung Jaya Mulia bahkan menghapus atau melunasi hutang nelayan kepada Tengkulak Agar para nelayan mau melelang hasil tangkapan secara reguler di TPI ini Sampai saat ini baru ada sekitar 22 perahu yang masuk dan melakukan pelelangan di TPI Namun jumlah nelayan atau perahu yang akan masuk ke TPI berpotensi bertambah Dengan pendekatan yang dilakukan oleh Koperasi Sambung Jaya Mulia Karangreja Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon